Menindaklanjuti adanya informasi penambangan pinjak ilegal di Desa Jupa, Kejabatan Buara Tembusi, Kabupaten Batanghari. DITRAS KRIMSUS berhasil mengamankan 5 orang tersangka di TKP yang berbeda, beserta 5 jenis barang bukti. Kamis 5 September 2024, Subdit 4 DITRAS KRIMU BODAJAMBI mendapatkan informasi adanya kegiatan penambangan ilegal gerilik atau pinjak ilegal di Desa Jupa, Kejabatan Buara Tembusi, Kabupaten Batanghari. Setelah mendapatkan informasi, tim kepolisian menuju ke lokasi penambangan tersebut. Saat tipa di lokasi, ternyata benar ada 3 tempat kegiatan penambangan ilegal gerilik. DITKP pertama, tim kepolisian mengamankan 3 orang pelaku penambangan, dan DITKP kedua berhasil mengamankan 2 orang pelaku penambang. Wakil Direktur Reskrim Sus Polda Jambi, AKBP Taufik Durban, pada Jumat 13 September 2024, bertempat di Polda Jambi menjelaskan, ada 5 orang tersangka yang berhasil diamankan. Satu warga Jambi, dan empat warga Supatra Selatan. Masing-masing mereka berinisial DI, RH, YM, AR, dan P. Kelima orang tersangka tersebut adalah bekerja di penambangan minyak ilegal di Desa Jupa, Kejabatan Muara Tembusi, Kabupaten Batanghari. Pada siang hari ini, dari Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, akan rilis berkaitan dengan pengungkapan perkara legal driving yang dilakukan diukap oleh S4, dan Musik Polda Jambi. Sehingga dari Bisa Jebak, Kamatan Kuaratan Besi, Darupaten Matahari Dengan jumlah tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 5 orang Mana inisialnya ada DI, kemudian RK, DM, AR, dan B Dari kelima ini hanya satu yang Orangnya satu orang Jabi, limanya orang Sumatera Selatan Dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 3 unit sepeda potor yang telah dimodifikasi 3 pipa cantik besi, 3 rol tali tambang, 3 katrol, serta 1 buku catatan rekapan hasil penjualan berwarna hijau Sandi, Heri Zulkifli, Jek TV Melaporkan Terima kasih telah menonton